Intro Pada masa Hindia Belanda ada aturan tak tertulis Orang Aceh tidak diperkenalkan masuk militer Belanda Bahkan sampai Indonesia Merdeka aturan tak tertulis itu masih berlaku Apalagi masuk KMA Breda di negeri Belanda Kaum bangsawan muda Aceh tetap berusaha merebut ilmu militer Belanda sedalam-dalamnya Tentu saja target terakhir orang bangsawan ini adalah merebut kembali kemerdekaan tanah Aceh Setaman AMS di Yogyakarta Tengku Abdul Aziz bersama tiga orang putra bangsawan Aceh lainnya Yaitu Tengku Dengoh Hanafiah Putra Tengku Muda Yusuf Ulebalang Simpang Ulim Tengku Ali Akbar Putra Ulebalang Melabuh Aceh Barat Dan Tengku Yusuf Cucu Tengku Bentara Sentang Ulebalang Seluma Keempat mereka menempuh ujian masuk KMA di Breda Keempat orang pemuda Aceh itu diterima menjadi kadet KMA Hasil ini sungguh mengejutkan bagi putra-putra terbaik Aceh itu Jenderal Berenciut Panglima Kenil dengan tenang masuk ke ruang kerjanya di Markas Besar Kenil di Bandung Ajudannya telah menyiapkan laporan rahasia dari kantor BB Departemen Dalam Negeri Hindia Belanda di meja Panglima Kenil tersebut Jenderal Berenciut membaca seluruh laporan itu dengan teliti kasus demi kasus Sungguh terperanjat Jenderal Kenil itu lebih terperanjat lagi dibuatnya ketika menyaksikan bocah Aceh mantan tawanannya Yang saat itu berumur 8 tahun lulus ujian kadet KMA Dipendamnya dilubuh hati terdalam segala pengalaman pahit di medan pertempuran Aceh Terlintas di benaknya angkatan perang kerajaan Belanda di masa akan datang harus berhadapan lagi dengan orang muda Raikan Nasi Tengku Umar Sang pahlawan kerajaan Aceh Walaupun demikian, Ajudannya diperintahkan untuk mempersilahkan keempat orang anak muda Aceh itu masuk ke ruang kerjanya Dengan kesopanan seorang Jenderal Kerajaan Belanda Jenderal Berenciut mempersilahkan keempat orang putra bangsawan Aceh itu untuk mengambil tempat duduk masing-masing di hadapan meja kerjanya Pembicaraannya pun dibuka Jenderal Belanda itu atas nama Angkatan Perang Hindia Belanda dan atas nama Sri Ratu Belanda Mengucapkan kata-kata terima kasih atas kesediaan mereka bergabung dengan Angkatan Perang Kerajaan Belanda Serta mengucapkan selamat atas kelulusan mereka menjadi kadet KMA Breda di negeri Belanda Pada akhir ukiran kata-kata yang indah itu, Jenderal Berenciut menutup dengan kalimat pendek yang sangat mengejutkan bagi kerajaan Belanda Ledakan kalimat pendek itu sungguh bagaikan sejuta kali kekuatan letusan Gunung Krakatau tahun 1883 bagi keempat bangsawan muda Aceh itu Seluruh impian cucu Tengkuci Samaun bersama ketiga bangsawan Aceh itu Laksana terlempar ke sisi kursi pemilik alam semesta di lapisan langit ketujuh Panglima Kenil itu berkata Sungguh sayang, saya terpaksa mengatakan dengan berat hati Tuan-tuan Tengku Abdul Aziz, Tengku Tengok Hanafiah, Tengku Akbar, Tengku Yusuf Tidak dapat kami terima di Akademi Militer Kerajaan Belanda Karena Tuan-tuan berbangsa Aceh Itu saja alasannya Kecuali suatu hal Jika Tuan-tuan dapat memperoleh surat jaminan tertulis dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Maka Tuan-tuan akan kami terima di Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda Akhirnya, tak satu pun dari mereka diterima Sebagai Kadet Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda Jika Tuan-tuan akan kami terima di Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda